Halo Sobat JKM Yang burungnya belum sembuh dari cabul Jadi masih pusing setengah mati Iya salam Mas Bro Ini Mas Bro ya saya bahas Burung cabul lagi Mas Bro ya Jadi biar Mas Bro bener-bener paham ya kan Biar bisa menanganinya Oke jadi gak ragu menanganinya Nanti Mas Bro nya tinggal dipraktikin Seperti itu Mas Bro ya Oke Dan jangan lupa saya mengucapkan banyak Banyak terima kasih Untuk yang sudah nonton video video saya Yang sudah subscribe Terima kasih atas penghargaan subscribe nya Terima kasih Kita lihat videonya Mas Bro Kita kemol Coki kita Mas Bro Oke Mas Bro Dari gini Mas Bro Kita bahas cabul lagi Oke Tapi kita langsung saja kita bahas Biar videonya gak terlalu panjang Siap Seperti itu Gini Mas Bro Jadi kalau menurut saya Mas Bro ya Burung cabul itu Mas Bro Kita bagi menjadi Tiga Apa namanya Tiga tingkatan Mas Bro ya Atau tiga kelas lah ya Biar Mas Bro nya nanti Gak awang Gak awang gitu Apa namanya Jadi bisa yakin gitu Saya tingkatan yang berapa gitu kan Cara menanganinya nanti seperti apa Seperti itu Mas Bro ya Jadi kita Bagi menjadi Tiga tingkatan Oke Atau tiga kelas lah ya Jadi gini Mas Bro Burung cabul Itu udah jelas Belum stres Itu sudah jelas sekali Tidak bisa dipantah Seperti itu Sekarang tingkatannya Kita bagi Jadi tiga Yang pertama Mas Bro ya Tingkatan pertama itu Cabul biasa Cabul biasa saja gitu kan Jadi Cabul ringan Yang belum begitu Parah oke Jadi Cabul ringan ini Cabul biasa ini Seminggu Sampai satu bulan Itu kategori Cabul biasa Oke Cabul ringan lah ya Jadi Kalau cabul ringan ini Memang Cuman pakai Metrik hijau ya kan Metrik hijau Sehari dua hari Langsung mampet Sembuh ya kan Sembuh total Dan menanganinya Memang Ya gampang Kalau cabul ringan ya kan Misalkan mandi Jemurnya masih bisa dia Kalau cabul ringan Masih bisa Misalkan mandi-mandiin Kalau dimandiin Seminggu dua kali Tiga kali masih bisa Terus jemur juga Ya biasanya loh ya Masih bisa Setengah jam Hingga Enggak Setengah jam lah ya Masih bisa mandi gitu Ya seperti itu Mas Bro Nah yang kedua Mas Bro ya Cabul parah Mas Bro ya Cabul parah ini Sebulan hingga Tiga bulan Mas Bro Itu kalau burung Sudah cabul Sampai tiga bulan Ya kan Itu tergolong Cabul parah Mas Bro ya Oke Jadi cara menanganinya Tentunya Setiap burung ya kan Setiap perawatan Berbeda-beda Oke Jadi Saya ini kasih gambaran Dasar ya kan Garis besar Saya gitu lah ya Biar Mas Bro Nanti gak ragu Jadi kalau cabul Parah Oke Dimandikan gak Mas Bro Kan begitu bertanya kan Setiap burung Berbeda-beda Jadi gini Mas Bro Cara menentukannya Seperti ini Kalau burungnya Mas Bro Dimandikan Masih digigit sayap Ya kan Habis mandi Dia kan Isir sayap Ya kan Terus Dipantau saja Kalau dianya Tidak Menggigit Mematain ya kan Mencabut burungnya Berarti Dimandikan Boleh Oke Seperti itu Tapi kalau Dimandikan Ternyata dia Matain sayapnya Ya kan Nyabutin burungnya Stop Jangan Dimandikan Seperti itu Mas Bro ya Jadi kalau Cabul parah ini Kalau Dimandikan Gigitin burungnya Nyabutin sayapnya Nyabutin burungnya Gitu kan Jangan dimandikan Seperti itu Oke Nah Jemurnya pun sama Mas Bro Misalkan kalau dia Dijemur Tapi kalau Yang jelas Kalau jemur parah Jangan jemur lah ya Udah Jangan jemur aja Jadi mandi jemur Sementara dihentikan Oke Seperti itu Mas Bro ya Itu kalau cabul parah Jadi cabul yang sudah Kira-kira Tiga bulan lah ya Itu cabul parah Seperti itu Nah Yang ketiga Mas Bro ya Yang ketiga ini Cabul akut Mas Bro Oke Ini cabul yang sudah Benar-benar Barah akut Ya kan Kategorinya sudah Stress ya Tingkat Apa namanya Tingkat Kesestresan burungnya Itu sudah 90% Mas Bro ya Jadi benar-benar Jadi benar-benar cabul akut Oke Seperti ini Jadi kalau cabul akut Mas Bro ya Itu Biasanya kan sudah Tiga bulan Ke atas ya kan Dalam waktu Tiga bulan ini Saya yakin Saya yakin-yakinya Mas Bro Pasti sudah melakukan Ya kan Melakukan Treatment Atau cara Segala macam Cara Segala macam Rupa ya kan Itu sudah dilakukan Sama Mas Bro Dan tidak Sembuh-sembuh Oke Ini Mengakibatkan cabul akut Oke Contohnya begini Mas Bro Misalkan Mas Bro Cabul udah Sebulan pertama Dua bulan Tiga bulan Mungkin itu Pas Bro nya Saya yakin Sudah mulai Nekat Nekatnya gini Misalkan Burungnya ditangkep Ya kan Tangkep set Dikasih bawang Ya kan Atau dikasih Balsem Ya kan Atau dikasih Yang pahit-pahit Jamu apa Seperti itu kan Biar di Harapannya Agar tidak Nyabutin Burunya Ya kan Seperti itu Tapi ternyata Burung yang Tetap nyabutin Burunya Oke Dan Karena menyabutin Masih tetap Nyabutin Burunya Mas Bro Burunya lagi Nekat lagi Yang buru-bulu Yang dipatahin Ya kan Burungnya tangkep Dicabutin Ya kan Set Set Berapa hari Berdukut Matain buru lagi Kan Cabutin lagi Set Nah Ini yang Mengakibatkan Burungnya Cabul akut Mas Bro Mengakibatkan Stres 90% Tingkat Stresnya Seperti itu Mas Bro Ya Ini Karena Mas Bro Sudah Mumet Sudah Pusing Akhirnya Nekat Seperti Dipuat Seperti itu Mas Bro Bahkan Yang kemarin Ada yang Teman saya Ditarkop Disundut Paruhnya Ya kan Saking Mumet Seperti itu Makanya Burungnya Benar-benar Stres Akut Kalau Udah Stres Akut Seperti itu Biasanya Burungnya Hanya Diem Dia Stres Benar-benar Enggak Ada Ngeriwik Ngeriwik Jarang Ngeriwik Ini jarang Gak bakal Ngeblong-ngeblong Kalau udah Akut Seperti itu Mas Bro Jadi gini Penanganannya Mas Bro Jadi Penanganan ini Nanti Apa namanya Kategori 1 Cabul biasa Terus Cabul parah Itu boleh Mengikutinya Jadi lebih baik Dikuti Agar cepat Burungnya Pulih Dari cabul Dan Burungnya Mencet lagi Seperti ini Penanganannya Cabul Parah Atau Akut Itu Burung Stres Jadi Satu Satu Jangan Sampai Telat Ngasih Makan Dia Misalkan Begini Mas Bro Ngasih Makan Biasanya Jam 7 Pagi Jangan Sampai Telat Sampai Jam 8 Atau Jam 9 Seperti itu Mas Bro Harus Kira-kira Jam 7 Jam 7 Udah Dikasih Makan Seperti itu Mas Bro Terus Hariannya Di Ablak Siap Jadi Mas Bro Ini Hariannya Kalau burung Seperti itu Burung Stres Jangan Dikrodong Kalau Dikrodong Dia Tambah Stres Seperti itu Mas Bro Jadi Burungnya Di Ablak Kalau Punya Ruangan Ruangan Kosong Ruangan Tres Sediri Taruh Di Ruangan Tersendiri Kalau Tidak ada Ruangan Tersendiri Terpaksa Sama Burung Mure Lainnya Boleh Satu ruangan Tapi Disekat Pakai Pakai Produk Produk Yang penting Jangan Saling Melihat Jangan Sampai Dia Ngelihat Burung Mure Lainnya Kalau Ngelihat Dia Ngelihat Dan Nyabutin Burunya Lagi Siap Seperti itu Nah Ruangannya Mas Bro Kalau Bisa Ruangannya Itu Yang Hawanya Jangan Hawa Panas Mas Bro Gerah Gitu Sebab Kalau Dia Panas Dia Gerah Nanti Dia Ngamuk Lagi Cabutin Burunya Lagi Seperti itu Mas Bro Kalau Bisa Ruangannya Di depan Kamar Mandi Itu Kamar Mandi Sampingnya Itu Adem Kalau Enggak Sampingnya Seperti Itu Jadi Pokoknya Intinya Ruangannya Adem Jangan Ruangan Yang Panas Siap Seperti Itu Tulis Tulis Saja Tulis Saja Karena Ini Kerapatan Burung Stres Harus Disipin Mas Bro Harus Disipin Makanya Biar Cepat Sampu Seperti Itu Tadi Yang Kedua Sekarang Yang Ketiga Mandi Jemur Jangan Dimandiin Jemur Dulu Jangan Dimandiin Jemur Dulu Siap Seperti Itu Kalau Dijemur Dimandiin Saya Yakin Tetap Nyabut Lagi Seperti Itu Nah Yang Ke Empat Ini Mas Bro Agar Cepat Pulih Mas Wajib Diembun Jadi Burungnya Wajib Diembun Selama Anggap Saja Dua Minggu Itu Wajib Diembun Kalau Yang Menjalankan Ibadah Puasa Gampang Mas Mau Sahur Sebelum Sahur Buka Kronkong Taruh Di teras Yang Paling Bagus Taruh Di Pohon Di Pohon Yang Tinggi Kalau Tidak Ada Pohon Di Tempat Rumah Terus Kebetulan Rumah Ada Lantai 2 Lantai 3 Itu Di Lantai 2 Lantai 3 Seperti Itu Biar Dia Itu Merasa Bebas Merasa Apa Namanya Percaya Dirinya Tinggi Stres Pernah Pasannya Jadi Sejuk Seperti Itu Longgar Jadinya Dia Nanti Stress Hidang Sepertinya Mas Bro Jadi Wajib Dibun Selama 2 Minggu Jadi Saya Rasa Sudah Jelas Ditulis Saja Mas Bro Nah Itu Tadi Anggap Saja Rawatan Tadi Anggap Saja Sareat Mas Bro Jadi Kalau Bahasa Sareat Nah Sekarang Kita Mas Hakikat Mas Bro Ini Biar Melakukannya 3 Rahul Jadi Mas Bro Harus Tahu Kenapa Harus Jidiri Kenapa Harus Gitu Jadi Mas Bro Anggap Kita Pendalaman Materi Jadi Burung Cabu Lakut Ini Itu Stress Saya Ulangi Lagi Tingkat Kestress 90% Stress Oke Seperti Itu Kedua Burung Kurang Nutrisi Burung Kurang Nutrisi Ini Saya Ambil Rata Rata Burung Tersebut Kurang Nutrisi Siap Nah Dari Yang Dua Ini Mas Bro Dari Yang Dua Ini Mengakibatkan Mengakibatkan Kebiasaan Mas Bro Oke Jadi Kebiasaan Nantinya Mencabut Bulunya Karena Saking Sudah 3 4 Bulan 5 Bulan Jadi Aktifitas Mencabutin Bulunya Itu Menjadi Kebiasaan Oke Seperti Itu Maka Kita Harus Mengurai Yang Tiga Ini Yang Tiga Ini Harus Kita Urai Oke Harus Kita Urai Satu Satu Biar Mas Bro Nanti Waktu Melakukan Treatment Mas Bro Tidak Raku Oke Sebenarnya Mas Bro Buruk Stres 90% Nah Karena Di Stres Maka Saya Nyuruh Di Embun Oke Lakukan Selama Pokoknya Treatment Selama Dua Minggu Kalau Belum Ada Perubahan Ya Saya Yakin Ada Ya Kan Gak Mungkin Gak Ada Perubahan Kalau Belum Ada Perubahan Saya Pensiun Dini Terawat Burung Seperti Itu Lakukan Dua Minggu Di Embun Pagi Tadi Lebih Di Pohon Kalau Gak Di Teras Gak Apa Yang Di Embun Selama Dua Minggu Siap Seperti Itu Tujuannya Untuk Menghilangkan Stres Biar Dia Hanya Pede Kalau Di Pohon Dan Tinggi Nanti Dia Stres Hilang Karena Ternyata Duri Luas Seperti Itu Percaya Duri Nanti Bangkit Ternyata Saya Selama Ini Dikurung Terus Maka Sudah Stres Disiksa Segala Macam Karena Tadi Dicabutin Bulunya Tangkap Cabutin Bulunya Disiksa Dan Ditan Kurung Jadinya Stresnya Parah Makanya Kalau Di Embun Di Atas Pohon Dia Nanti Merasa Terbuka Terbuka Pikirannya Terbuka Kebiasaannya Oh Ternyata Dunia Ini Luas Selain Selain Seger Itu Biar Mentalnya Lagi Biar Mentalnya Lagi Bisa Bangkit Lagi Jadi Ters Lagi Seperti itu Karena Yang kedua Yang kedua Nutrisi Nutrisinya Mas Bro Nutrisi Ini Memang Kadang-kadang Memang Ada Kena Mental Tadinya Kena Mental Terus Mas Bro Malah Dikurangi Akhirnya Dia Juga Kekurangan Nutrisi Makanya Terciptalah Terlahirnya Ini Metri Hijo Ini Sebenarnya Fungsinya Untuk Menambah Nutrisinya Dia Seperti itu Jadi Metri Hijo Terlahir Untuk Burung-burung Cabul Untuk Menambah Nutrisinya Selain Nutrisinya Itu Di Metri Hijo Ini Ada Ramuan Atau Kandungan Khasiatnya Untuk Menstabilkan Panas Badan Suhu Badannya Biar Stabil Seperti itu Makanya Kalau yang Cabul Biasa Saja Itu Sehari Dua Hari Pasti Sudah Sembuh Terus Untuk Melancarkan Peredaran Darah Jadi Peredaran Darah Yang Otak Lancar Jadinya Dia Enggak Stres Nah Itu Ini Dalamnya Seperti itu Isinya Maka Jangan Erang Kalau Begitu Dikasih Langsung Mampet Dari Cabul Cabutnya Oke Seperti itu Sekarang Udah Jelas Yang Kedua Nutrisi Udah Selesai Sekarang Yang Ketiga Menghilangkan Kebiasaannya Mas Bro Oke Menghilangkan Kebiasaannya Nyabutin Burunya Ini Memang Harus Ada Treatment Khusus Misalkan Boleh Pakai Alat Bantu Mas Bro Ini Karena Burunya Udah berbulan Bulan Aktifitasnya Pagi Siang Sore Siang Malem Nyabutin Burunya Ini Udah Mengendap Di Alam Bawah Sadarnya Di Alam Bawah Sadar Dia Nyabutin Buru Itu Menjadi Pekerjaan Dia Makanya Harus Dilangin Harus Dilangin Kebiasaannya Caranya Mas Biasa Saya Biasanya Pakai Tabletis Seperti ini Boleh Disini Kasih Satu Atau Dua Pakai Tabletis Seperti ini Biar Dia Nanti Macokin Ininya Mainin Ininya Seperti itu Bisa Juga Mas Bisa Juga Pakai Bulu Ayam Bulu Ayam Anggap Saja Yang Lumayan Gede Ikat Disini Mas Bro Buang Satu Terus Sini Satu Jadi Nanti Dia Nggak Nyabutin Atau Nggak Mainin Bunuh Dia Sendiri Nanti Dia Nyabutin Atau Mainin Bunuh Ayam Tersebut Seperti Ini Hanya Alat Bantunya Karena Tadi Nutrisinya Sudah Terpenuhi Dengan Metrik Hijau Terus Stresnya Kita Cese Dengan Diembun Setiap Hari Nah Sekarang Kebiasaannya Harus Dihilang Kebiasaannya Butin Bunuh Sendiri Harus Dihilangin Dengan Bulu Ayam Yang Di Ikat Di Situ Mas Sebenarnya Saya rasa Sudah Paham Kalau Belum Jelas Silahkan Ditulis Dan Kalau Yang Belum Punya Metrik Hijau Silahkan Beli Di Link Nanti Untuk Yang Sudah Beli Ini Dan Belum Sembuh Silahkan Rawat Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Oke Rawatan Ini Untuk Yang Cabul Akut Atau Cabul Yang Nomor Dua Nomor Tiga Itu Lebih Baik Lebih Cepat Sembuh Oke Seperti Itu Jadi Saya Rasa Sudah Jelas Jadi Mas Rung Nggak Usah Pusing Pusing Lagi Lakukan Yang Tadi Saya Bahas Dalam Dua Minggu Saya Yakin 50 Hingga 60 Persen Kalau Cabul Yang Akut Itu Sudah Perubahan Hingga 80 Seperti Itu Jadi Intinya Cabul Akut Memang Harus Sabar Karena Cabul Akut Terlalu Lama Cabul Oke Seperti Itu Selas Sudah Jelas Saya Hidup Video Mas Bro Ya Salam Sukses Selalu Dan Jangan Lupa Bahagia Coba 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 Coba